Intro Saya garisbawahi, ya era ini adalah benar sebagai era kebangkitan spiritual secara keuntungan. Maksudnya apa? Kalau anda betul-betul bersiap, anda betul-betul siap dan mau, ada momentum yang bisa anda dapatkan untuk mencapai level kesadaran tertinggi dalam perjalanan jiwa anda selama ini. Ini adalah era dimana tidak hanya makhluk yang punya tubuh material yang bertumbuh mencapai titik pencerahan tertinggi, tapi juga mereka yang sudah tidak punya tubuh material. Karena semuanya menjadi gerak yang simultan, semua bertumbuh. Nah, tentu saja saya sebagai orang yang ada di posisi ini kan tetap harus mengingatkan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Terlebih, teman-teman yang saya kasihi, untuk bisa naik setahap demi setahap ini, jalannya tidak terlalu susah. Tidak terlalu susah itu dalam pengertian apa? Anda tidak harus mengalami laku-laku ekstrim yang dilakukan orang tercerahkan di masa lalu. Era 80 ke sana itu, kalau anda mau tercerahkan, anda mesti semerdi naik gunung, anda mesti laku yang ekstrim di mana gitu ya, yang itu tidak masuk akal buat orang zaman sekarang. Maka, di masa sekarang, anda tidak harus melakukan itu. Yang dilakukan hanyalah menjalani keheningan yang konsisten di dalam keseharian kita. Nah, kalau pun kita bicara syarat keberhasilan, ya, cuma satu, anda tulus. Jadi, menjalani laku ini dengan ketulusan yang sempurna. Tidak ada pamrih yang lain. Tidak ada niatan tersembunyi. Belajar sebitul ya, belajar sebitul untuk memulihkan jiwa. Bukan karena ada hal-hal yang lain. Yang kedua, rendah hati ketika kemudian anda diberitahukan sisi gelap anda itu apa yang harus anda atas. Ketiga adalah kesiapan untuk melampaui segala sisi gelap itu yang dalam prosesnya memang bisa sangat menyakitkan. Ya, karena itu sangat bertentangan dengan ego kita. Kita, ya, ego itu kan maunya dipuji, maunya dinyaman-nyamankan. Tapi, kalau orang harus memang pasangnya membersihkan sisi gelap itu justru bisa dihantap, bisa dijatuhkan. Sampai kemudian ego itu tak berkutik dan masuk kepada kepasrahan yang total, ya. Baik, ini wajaran saya yang pertama. Silahkan jika ada yang mau bertanya, mau berbagi cerita, atau mau apapun. Ya, aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.